Oke, kita hari ini, gue di challenge ya untuk masakin istri ini Bukan challenge anjir, ada request Oh request, tapi kan challenge juga I guess Kalau disuruh masakin istri yang gue gak pernah masak Gue cuma bisa masak nasi goreng sama masak indomie Karena yang suruh masak spaghetti, gue gak tau detun terjadinya gimana Anyway, kita lagi di Air One, as always Tapi kita di Air One yang berbeda, kita di Air One yang Pacific, Palisades Agak jauh dari rumah ya Kita mau beli bahan-bahannya dulu nih, spaghetti aglio olio Pakai apa ya, pakai shrimp kali ya Tapi di sini di resepinya gak ada shrimp ya Gimana? Shrimpnya ala-ala aja lah ya, pakai mentega, kayak oil aja Oil sama udah cemplungin Well, ntar tiprat-tiprat gimana? Gak apa-apa ya, yang penting beli spaghetti-nya dulu kita hormati Oke Dinner yang sangat mahal nih hari ini ya Apa? Dinner yang sangat mahal gak? Iya, lumayan sih nih Ini 5 dolar, 5 dolar, 4 dolar Ini gak tau ini berapa dia Tapi pasti ya, tau-tau-tau mungkin sekitar 15 dolaran lah ya Lumayan lah ya, berdua 15 dolar Red pepper nih, red pepper kayak apa bentukannya nih Ini Asia, gak mungkin di sini, Beb Ini Asia ya Terus mencetak di sini rumah udah beli belanjaannya untuk masak malam ini pertama ini ada parsley yang gua nggak tahu ntar cara potongnya gimana terus ada bawang yang sama gua kelules juga gimana cara potongnya nanti tapi ntar kita cari caranya ini spaghetti yang gua rasa ntar harus direbus kali ya lumayan ini ini sih lumayan kelules nih tarinya masih ada parmesan juga untuk nasi terakhir ini yogurt punya istri ini ada red pepper crushed red pepper yang gua nggak makan cuma di kameramennya batuk saya di resepinya ada dan ini ada salmon terakhir ini yang masak teristri karena gua nggak mau mes sirap karena ini harganya lumayan mahal yang ini ini harganya 16 dolar dan total-total sih belanja ini untuk makan makan ini 500 ribu tadi udah dirupiahin jadi not bad sebenernya untuk dinner dan juga masih bisa makan dua kali atau tiga kali sih untuk spagettinya sih jadi 500 ribu so yeah let's get to it let's get busy man pakai resepi yang mana pakai resepi ini nggak tahu ya dapet dari Google all recipes 4 ini 5 ada bintangnya harusnya enak ya bintangnya bintang makin banyak makin bagus kan kayak gojek aja kalau bintang makin banyak makin bagus service nih bisa kamu bisa oke kita ngikutin step-step ya di mana potnya gue nggak even tahu ada di mana ini isinya apa nih oh ini dia nih ya tangan aku nutupin sih cuma fokus nggak fokus? fokus sih kalau fokus sih cuma tangannya nutupin aja oke sekarang ini gue pengen belajar potong bawang gue belum pernah potong bawang jadi semoga potongannya bener enggak Pepe ini dikeluarin dulu kan dikeluarin dulu iya si ini ya ya nah yang ini juga nih oke ini juga ya tapi ada hijau-hijauunya gitu ya gue pertama kali lihat bawang ada hijau-hijauunya itu kan lompat lompat guys itu kan daun bawang jadinya itu kan daun bawang kan tapi ntar dimasak nggak apa-apa ya iya gue biasanya keluarin sih oh ini keluarin ya biasanya oke ini keluarin coba congkel lu bisa lagi congkel ini udah tua kamu pilihnya salah aku pilihnya bukan salah mungkin kurang jago bawangnya udah jadi guys kira ya cantik nih bentukannya mantap ini sekarang yang berikutnya kita akan motong parsley motong parsley ini juga lumayan susah nih tapi semoga bisa ya gue juga agak bingung sebenernya motongnya gimana sih cuma kita potong tangke nya dulu aja kali ya biar aman kalau chef-chef gitu kayaknya udah jago banget motong-motong gini nih yang diambil daunnya aja pokoknya biasanya so we'll see ya gue bisa potongnya atau nggak ya aku lagi marinate ya nggak keliatan ya salmon salmon is marinating on the side parsley nya not bad lah ya udah mau jadi nih wow mantap juga potongannya chef Rocky wah nggak nyangka juga nih ternyata berbakat nih Risha udah ganti pisau udah ganti pisau ini pisau lebih gede nih kalau di channel-channel youtube kayaknya aku potong parsley kayak gini nih oke mantap guys nih kayaknya paslinya udah cukup juga nih kayaknya atau mungkin sedikit lagi lah ya sedikit lagi kayaknya sedikit lagi lagi mau buka pastanya ini spagery malam ini ini katanya sih 12 menit nih dalam sini gue nggak tau nih apakah harus nunggu mendidih dulu atau nggak nih kita kira-kira aja lah ya harusnya sih nunggu harusnya sih nunggu harusnya nunggu dulu pasrah banget bangkan pasrah takut takut kayak enak soalnya nggak boleh cobain aja lah seru-seruan harusnya sih ngikutin resep yang online ya bisa resep online nggak salah lah ya dia coba bisa masakin 2 mie guys sama nasi goreng tapi nasi goreng pun aku belum pernah coba langsung mintanya pasta yang susah lehernya langsung sakit belum subscriberis kamu sih bukan aku subscriber kamu kali kan di instagram kamu nggak di instagram aku tapi semuanya mintanya konten masak sama koroki awas ya kalo nggak nonton awas ya kayak nunggu kayak nunggu saweria atau ntar nungguin gak sih nih dikasih magic-magic dikit gitu biar nggak ada apa dikasih gini gini nggak tau kenapa siapa tau jadi enak termakanannya hehehe hehehe salbe ayo coba gimana kok salbe begini hehehe dan nih airnya udah mendidih saatnya nih kayak kita masukin pasta spagetinya nih dan nih katanya 12 menit untuk direbusnya dan ini gua caranya gimana ya masukin semuanya biar nggak panas oke kita paksain dikit guys pake tangan ketauan ya amatir banget nih panas coy karena sumpit oke udah masuk semua spagetinya kita 12 menit kita pake stopwatch di hp siap oke ini tampaknya udah masuk semuanya jadi tutup kita belah salmonnya lagi disiapkan juga ini pake pepper aja bete black pepper and black pepper salt dan crushed garlic sama siap liatannya udah pasti mantep lagi balikin lagi gua agak tergang sih sama ini sih tiba-tiba isinya busa semua guys busa semua semoga nggak terlalu lembek ya jadinya soalnya resepinya bilang 12 menit baru 6 menit sekarang ini apinya udah gua kecilin jadi doain aja guys ya sekarang disini ini adalah garlic sama olive oil ini katanya 10 menit 10 menit diaduk-aduk sampai ntar jadi coklat gitu onionsnya jadi semoga berhasil ini untuk bumbu aglio oleonya nanti semangat nih biar makan dinernya enak udah 12 menit guys ini saatnya kita drain untuk spagerinya air kita buang diurus keter keter wooo uuh 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 ini kelihatan bagus oh my god baunya kayak bau bakmi oh shit panas kena air kaget ya oke abis ini gue liat next step dulu ya next step ini apa taruh ada pepper nextnya untuk rasanya semoga gua kayak ga terasa gila anjir ini pake feelingnya nih guys semoga takarannya bener gua baka ga suka pedes tapi ya katanya biar ada rasanya and then baru black pepper black pepper corn gender grinder ini bener kan nih black pepper oke oke buka botolnya gimana ya oke guys kita agak failed ya buka botolnya ya dan ya gua masih belum berhasil buka botolnya kalau gitu kita salt dulu deh salt oke kita balik lagi ke black pepper black peppernya masih oke gua tekan ga bisa juga guys ini ga ada black pepper lagi guys cuma ini ada apa kita pake apple botolnya nih disini atau dari atas kali oh di congkel dari atas guys pantesan gak bisa-bisa Lalu diaduk katanya Oh dari baunya sih enak Baunya kayak bau Apa bau bakmi beneran Put oil and garlic Oke Ini adalah makanan aku Oke udah jadi Ini di taro Sisi semuanya Oke, dan nunggu nih guys Ambil paksinya Sisi semuanya Sisi semuanya Sisi semuanya Sisi semuanya Sisi semuanya Parmesan Parmesan Terus masuk Aduk Aduk Baunya udah mirip sih sama aglio olio yang di restoran sih Tinggal rasanya Tinggal rasanya aja guys Rasanya gak tau nih Kayaknya terlalu becek Kayaknya terlalu becek Kayaknya terlalu becek Tapi Tapi perlu ini sih Kayaknya terlalu garam lebih banyak ya Sisi semuanya Aku sih bisa makan Kamu coba ini Kamu coba ini gak Boleh What is missing? Kok becek di musik? Iya basah pake I don't know why Nyalain aja Coba nyalan gitu Jadi digorengin gitu loh Jangan diaduk-aduk Jangan diaduk-aduk Kok aja tuh Minyak salmon guys tambahan Iya Mungkin jadi enak Kuahnya Wow Bukan yang mau Discarriage him ya Aduh Cuman Sini pak Terima kasih Oke Oke Did you watch the video On how to do it? No Baca aja Lihatnya potongan bawangnya Potongan pasinya Cause Maybe the fire Settings I don't know That's good That's good Smell good Setelah dibantuin Not bad rasanya actually Iya Harus dibantuin guys Karena tadi Agak horor Tapi pedes ya rasanya Cuman Cuman tapi dia punya garlic Jadi kayak Gak berasa Kayak burnt Tapi Gak gosong gitu ya Clevernya 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 Aku agak takut Cobain dong Reaksi pertama dong Reaksi pertama Nyobain masakannya Rocky Chef Rocky Yes Rasanya terlalu lama Gak ada flavor Gak ada flavor Jadi dia starchnya juga luar gitu Karena di terlalu lama Pedes banget Gila lumayan pedes Sangat Kamu pahamin red peppernya banyak tadi Tapi Rasanya pedes aja gitu Kayak Kurang parsinya harus tambah sih Next time Tapi Agu Yolio biasanya di Jakarta juga pedes doang sih Wow defensive Lumayan lah 6,5 Dapet lah 6,5 dari 10 lah 8 for effort 8 for effort Cobain Lumayan 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 Coba 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 lagi ya Iya Coba di Saviur Sedikit aja sih Overcooked tadi Untuk pastanya kayak Karena apinya lupa tadi Apinya kegedean soalnya Tapi kok apinya medium aja 12 minit Aku tau tadi keluar ini Setengah menit lebih cepet tadi Takut-takut Ini Coba ini Ini Starchnya Terasa banget Starch itu apa bahasa Indonesia Jadi tepung kan Karena dia tuh kan Soalnya Pasta tuh dibikin sama tepung Jadi kadang-kadang Kalau biasanya berasa tepungnya Karena dia terlalu kayak Lama di air Tuh Enak Tuh Jadi mau bikin pasta Itu adalah Tekniknya Ini adalah Final platingnya Guys Pasta Dan juga salmon Udah digigit satu Iya Review dulu dong Pastanya Hah? Pastanya gimana nih Akhirnya Setelah dibantuin Eh Tetep ya Kadang-kadang Kalau biasanya tekstur Udah 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 Tersusah ya Bising Kayak misalnya Indomie Gua sih persenanya Sukanya yang keras Cuman Rok Terlalu lembek Kadang-kadang Iya Ini Oke lah ya Jadi kesimpulannya Adalah Gage It's better It's better Teksturnya udah Way better Slippery Slippery Kayak basah-basah Becek gitu Iya Kita nih Hari ini For fun aja Untuk cobain Gua masak Gua pertama kali Jujur dalam hidup Guanya pertama kali Gua masak pasta Tapi Ya tadi kelamaan Ternyata pastanya Overcooked banget Itu kenapa Rasanya jadi hilang Tapi it was fun Ya Good try Thank you It was fun though Nanti kamu Kalau kalian ada challenge-challenge lagi Tulis saya di comment Session Mungkin kalian mau gua masak apa Berikutnya Gua akan coba masak Tapi hasilnya Ga menjanjikan ya Hehehe Ga boleh gitu Oh iya Soalnya hari ini Pastanya agak gagal Tapi gapapa lah Ini 3.5 out of 5 Oh 3.5 out of 5 Not bad loh Kalau di Yelp Tapi pasti Semoga kalian juga Apa ya Seru-seruan juga sama kita lah Ini kan Memang kita bikin channelnya Untuk dokumentasi Dan juga fun-fun aja Date idea Dan ini buat apa Ya buat kalian lihat lah Masuk ke dalam hidup kita Kita seperti apa Sehari-harinya Jadi ya Hopefully you guys have fun Hopefully you guys enjoy today's video Walaupun Ini agak Ini ya Agak semerwet Kayak ntar pasti editannya Hehehe Tapi yang pasti Ini juga tangan gua Goyan-goyan terus Tapi yang pasti Hopefully you guys have fun Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan ya Request berikutnya Challenge berikutnya Akan gua tunggu dari kalian Wah Kalau dia salmonnya enak Karena dia yang masak Hehehe Karena dia yang masak gitu Enak gak? Coba dulu Kamu dong yang review juga Silah mudah Silah mudahan Oh ya Hehehe Salmon is good So Kita makan dulu waktu itu guys Sampai jumpa di video berikutnya Thanks Thank you Sudah menonton So We'll see you guys Later? Soon? See you guys later Bye Boop